Hai semua ketemu lagi di channel Ike Puspita Di video kali ini aku mau bikin ide jualan es susu jelly Selain tampilannya yang bagus rasanya juga seger banget Sebentar lagi udah memasuki bulan puasa Pasti laris manis dengan jualan es seperti ini Kalau teman-teman penasaran gimana cara buatnya Yuk simak videonya hingga akhir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Nyalakan notifikasinya juga ya Supaya kalian tidak ketinggalan Kalau aku upload video terbaru Terima kasih Pertama-tama masukkan 2 bungkus nutrijel rasa leci Ini untuk kemasan nutrijel yang 10 gram Kalau gunakan yang besar bisa pakai 1 bungkus saja ya Lalu tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir Manisnya sesuai selera aja Sebelum dikasih bahan sair ini aku aduk terlebih dahulu Supaya kecampur rata Oke kalau udah kecampur rata kayak gini Kemudian tambahkan dengan 800 ml air putih Setelah dikasih bahan sair Air putih udah dimasukkan semua Kita aduk sampai jelinya kecampur rata ya Kalau udah kecampur rata kayak gini Kemudian langsung aja ini akan aku masak Menggunakan api sedang Sambil dimasak ini kita aduk-aduk aja terus kayak gini Supaya bubuk jelinya tidak ada yang menggumpal di dasar panci Oke ini kita tunggu sampai jelinya mendidih Dan setelah jeli udah mendidih Langsung aja aku matikan api kompornya Jangan lupa untuk diaduk-aduk kembali ya Supaya uap panasnya sedikit berkurang Kalau udah kemudian bagi pudingnya menjadi 3 bagian Dengan ukuran sama rata Nah ini di masing-masing bagian Akan aku kasih warna Aku kasih pewarna makanan ya teman-teman Untuk warnanya silahkan disesuaikan aja Sesuai selera kalian ya Nah disini aku menggunakan pewarna makanan kuning Pink dan juga hijau Ini secukupnya aja Nggak usah terlalu banyak Setelah pewarna udah dimasukkan semua Kemudian ini kita aduk ya Sampai semuanya kecampur rata Lakukan hal yang sama Aduk kayak gini Sampai warnanya kecampur semuanya Setelah warnanya udah kecampur rata semua Kemudian ini kita diamkan Ditunggu sampai jelinya dingin dan ngeset ya Oke sekarang bikin bahan kuahnya Sambil menunggu jelinya dingin Masukkan 150 gram gula pasir Manisnya sesuai selera Tambahkan dengan 1 liter susu cair Ini aku pakai susu cairnya 500 ml Yang aku tambah menggunakan air putih Sebanyak 500 ml ya teman-teman Jadi untuk ukuran air dengan susunya 1 banding 1 Oke ini kita aduk Kalau udah kemudian ini dimasak Sampai gulanya larut Sambil dimasak aku terus aduk-aduk kayak gini aja Supaya gulanya mudah cepat larut Untuk memasaknya gunakan api sedang Cenderung kekecil ya Supaya air susunya ini tidak mudah pecah Oke ini kita tunggu sampai gulanya larut Kalau udah mulai panas dan gulanya juga udah larut Kemudian langsung aja kita matikan api kompornya Lalu untuk bahan kuahnya ini Kita diamkan ditunggu sampai dingin Nah ini untuk jelinya sudah dingin Udah ngeset juga Kemudian langsung aja kita potong-potong Memanjang ya Nah selain dipotong menggunakan pisau kayak gini Teman-teman bisa juga Memarut ya Diparut jelinya Tapi aku lebih suka dipotong seperti ini Biar teksturnya lebih besar Oke seperti ini ya teman-teman Lakukan hal yang sama Potong di semua jelinya Sampai semuanya selesai Selesai jeli dipotong Kemudian siapkan cup Lalu masukkan secukupnya Dengan es batu Ini untuk es batu Bisa dikira-kira aja ya teman-teman Nah kurang lebih segini Ini udah cukup Kalau untuk itu jualan Teman-teman bisa menjualnya Dengan harga 7.000 rupiah Atau disesuaikan aja Dengan daerah masing-masing ya Sesuaikan juga dengan modal Yang dikeluarkan Oke ini kita kasih es batu semuanya ya Es batu selesai dituang Kemudian tuang bahan kuah Susu yang udah dimasak tadi Ini untuk bahan kuahnya Sudah dalam keadaan Hangat-hangat kuku ya Udah mau dingin Nah ini kita kasih Kurang lebih 2-3 sendok sayur Tinggal menyesuaikan aja ya Selesai bahan kuah dituang Kemudian kita masukkan jeli Yang sudah dipotong-potong tadi Ini tinggal kita masukkan Selang-seling untuk warnanya ya Tuh kelihatan bagus banget ya Es jelinya jadi kelihatan Warna-warni kayak gitu Es susu kalau diminum pas siang hari Cuaca panas-panas Ini seger banget Buat teman-teman yang mau jualan juga Silahkan bisa dicoba Untuk resepnya ya Oke ini kita kasih ke semua cupnya Untuk jelinya sampai selesai Selesai Ini dia hasilnya Es jeli susunya udah jadi Tampilannya cantik banget ya Warnanya sangat menarik Nah disini akan aku kasih Lihat ke teman-teman ya Ini sebelum kita minum Aduk terlebih dahulu Supaya kecampur rata semuanya ya Ini beneran seger banget teman-teman Wajib banget kalian cobain Untuk diminum sendiri Atau untuk ide jualan Ini cocok banget Kalau untuk ide jualan ya Esnya juga sangat seger Cara buatnya sangat mudah Simple banget Gak memerlukan banyak bahan Oke sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Hingga akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini